Kalian yang mau liburan hemat tapi lengkap disini jawabannya Cukup membayar tiket masuk seharga Rp20.000 Kalian bisa berfoto Ria di taman yang cantik Ajak si kecil bermain wahana anak Berenang di berbagai kolam Seru-seruan naik perahu dan sepeda air Menginap di suasana pedesaan Eksplor air terjun Dan masih banyak lagi Semua kegiatan ini bisa kalian lakuin hanya di satu tempat wisata loh Hai hai vacation lagi bareng Revian Kali ini kita mau berkunjung ke salah satu tempat wisata hits di Kabupaten Subang Kalian yang habis berendam di wisata air panas Ciatar Bisa banget nih mampir dulu ke tempat wisata ini Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari daerah Ciatar Dari arah Bandung Ditugu perbatasan Bandung Subang Kalian ambil jalan ke kiri Dan lurus terus mengikuti jalan Di sepanjang perjalanan Kalian akan disuguhi Pemandangan sawah dan gunung yang indah Selain itu Kalian juga akan menemukan pedagang nanas Yang berderet di pinggir jalan Ini dia Taman Wisata Tirta Alam Untuk lahan parkirnya luas banget Bahkan bisa menampung belasan bis pariwisata Di lahan parkir ini Biasanya sering digunakan Untuk mendirikan tenda juga Saat ada acara gathering Atau outbound sekolah Di depan pintu masuk Ada spot foto bertuliskan Tirta Alam Kalian kalau kesini Jangan lupa berfoto di area ini ya Tiket masuknya tuh Murah meriah Cuma Rp20.000 per orang Parkir motor Rp5.000 Dan mobil Rp10.000 Mari kita masuk Jujur Li Kita tuh kesininya telat banget Sekitar jam 3 sore gitu Jam-jam mau mendekati tutup Dan cuacanya pun saat itu mulai gerimis Jadi kita gak eksplor ke semua sudut wisatanya Tapi tenang Kita videoin area wahana yang sering jadi spot favorit pengunjung Bahkan kita pun sempat ke air terjun Jadi tonton terus sampai akhir ya Wisata Tirta Alam ini sering dijadikan tempat gathering atau outbound kelompok Di sini tuh wahana outboundnya lumayan lengkap Seperti sepeda gantung, flying fox, jembatan goyang, dan games tangkap ikan Untuk harga paket outboundnya nanti kita cantumkan di akhir video ya Di area lain terdapat perahu kora-kora Tak heran warga sering menyebut Tirta Alam sebagai Dufannya Subang Karena selain kora-kora Di area lain juga terdapat ontang anting Atau ayunan mini mirip di wahana Dufan Di seberang perahu kora-kora Terdapat kolam renang anak Yang dilengkapi taman air dan ember tumpah mini Di Tirta Alam ini terdapat 4 kolam renang 3 kolam anak dan 1 kolam dewasa Sumber air kolam-kolam tersebut Berasal dari mata air alami yang terdapat di sana Sehingga air kolam terasa sangat sejuk dan menyegarkan Karena bersumber dari air alami dan tidak menggunakan bahan kimia Kolam renangnya jadi terlihat kotor dan berlumut deh Ini dia daftar harga tiket wahana Murah meriah banget kan Mulai dari harga Rp. 5.000 aja Untuk wahana anaknya pun cukup lengkap ya Ada kereta mini Gajah terbang dan mainan koin Di sebelah arena anak terdapat kantin Dan di seberang kantin terdapat kolam anak Yang juga dilengkapi 2 perosotan melingkar Kolam anak yang terakhir bertema colorful Karena banyak gambar animasi Di kolam mini ini dilengkapi perosotan dari batu Di seberangnya ada kolam dewasa yang terlihat lumutan ya Di dasar kolamnya Kemungkinan sih karena sedari pagi ramai pengunjung Jadi belum sempat dibersihkan Oke kita lanjut eksplor area atas dulu ya Oh iya di dekat pintu masuk banyak saung Yang bisa digunakan untuk santai atau makan-makan Saung ini tidak disewakan alias gratis Di area ini juga terdapat toilet dan musola yang lumayan luas Udara disini tuh masih sejuk Kayak suasana di pedesaan Ternyata di atas terdapat aula semi-outdoor Bernama Dayang Sumbi Aula atau gedung serbaguna ini luas ya Kira-kira bisa menampung 100-150 orang Wah ternyata dari aula terlihat taman yang cantik banget Taman ini terlihat terawat dan tertata rapi Taman ala-ala Belanda gitu dihiasi miniatur kincir Belanda Dan ini nih yang sebelumnya aku bilang Ada ayunan ontang anting mini mirip di Dufan Di atas aula Dayang Sumbi terdapat dua villa penginapan Dari luar sih tampak sepi ya Kalau siang-siang gini suasananya enak Tapi kalau malam kayaknya agak serem deh Gimana? Kalian wacoba gak nih? Lanjut ke area kolam renang lagi yuk Ternyata jalan menuju air terjun bukan lewat atas guys Oh iya di samping kolam dewasa terdapat kolam ikan Ini kurang paham deh ya ikannya apa bisa dipancing atau enggak Tapi sepengalaman mamaku waktu kesini barang rombongan Ikannya tuh dipakai untuk main games tangkap ikan Tapi tangkap ikannya di kolam renang anak Yang dilengkapi dua perosotan melingkar Hmm agak unik ya gamesnya Di samping kolam ikan terdapat kolam perahu dan sepeda air Di sisian kolamnya terdapat saung-saung juga Yang bisa digunakan pengunjung So far Tirta Alam ini tempat wisata yang lengkap dan murah ya Hanya saja terlihat kurang terawat dan kebersihannya masih kurang Untuk menuju air terjun atau curug Kalian harus melewati saung di tepian kolam sepeda air tadi Lurus terus sampai mentok lalu belok kanan Dan kalian akan menemukan kolam terapi ikan Di sebelah kiri jalan ada petunjuk menuju air terjun yang diberi nama curug kembar Mari kita eksplor air terjun Oh iya untuk memasuki curug kembar ini tidak dipungut biaya lagi ya guys Jadi sudah termasuk tiket yang Rp20.000 di awal Wah ada villa lagi ternyata Akses jalan menuju curugnya sudah lumayan bagus Di sisian jalan dipenuhi tanaman Bahkan ketika kalian sudah melewati jembatan Jalannya sudah dicor Bukan lagi jalan setapa Jarak dari area kolam renang ke air terjun Tidak begitu jauh ya Paling membutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki Aduh pemandangannya manjain mata pisan Ngeliat air jernih ngalir gini Bawaannya pengen berenang Tapi mengingat waktu kita kesana sudah menjelang jam 5 sore Jadi kita cuma take video dan foto-foto sebentar Ini dia curug kembar Dinamakan curug kembar karena terdapat 2 air terjun yang posisi dan ketinggiannya sama Meskipun tidak terlalu tinggi Tapi semburan airnya bikin segar dan lumayan bikin baju basah Oh iya saat menjelang pulang ternyata kolam dewasa yang berlumut langsung dibersihkan ya guys Jadi kalian kalau datang kesininya saat jam buka Kemungkinan besar semua area wisatanya bersih Ini dia paket outbound di Tirta Alam Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat ya Kalian yang mau request tempat makan, hotel, dan tempat wisata untuk kita review Boleh tulis di kolom komentar Dukung terus channel kita dengan klik tombol subscribe, like, dan share-nya See you Sub indo by broth3rmax